Halo semuanya, selamat datang di channel Asarjiplak dan pada seri tutorial web kali ini Asarjiplak ingin memberikan sedikit informasi mengenai bagaimana cara menambahkan email forwarders pada Cpanel. Apa sih email forwarders? Jadi misalnya kamu sudah bikin account email di Cpanel sudah tahu nih, misalnya kamu sudah punya nama emailnya testing at namadomain.com tapi kamu ingin setiap email yang masuk ke testing at namadomain.com itu juga masuk ke email kamu yang lain, intinya begitu itu kamu harus menggunakan apa yang disebut dengan email forwarders untuk menyettingnya, kamu tinggal masuk login ke Cpanel kemudian masuk ke area section email ini pilih forwarders nah di forwarders ini kamu bisa tentukan nama domainnya yang kamu pilih asarjiplak.com misalnya ini sudah ada datanya nih, jadi setiap email admin asarjiplak.com juga akan masuk ke email blablabla at gmail.com ini jadi kalau kamu ingin membuat baru, kamu pilih nama domainnya misalnya kamu ada banyak domain utama nih, atau ada subdomain atau apapun yang kamu sudah buat emailnya misalnya tadi testing at asarjiplak.com kita pilih domainnya asarjiplak create an email account forwarder berarti add forwarder oke, jadi pada address to forward adalah alamat email mana yang akan kamu forward ke alamat email yang lain misalnya yang sudah dibuat adalah testing at asarjiplak.com kamu isi dengan testingnya ya domain ini nanti tergantung kamu ya misalnya yang ingin di forward adalah email testing at asarjiplak.com dan kemudian pada kolom forward to email address kamu isi dengan alamat email yang lainnya itu misalnya alamat gmail, hotmail, atau lain sebagainya misalnya testing at gmail.com jadi kalau sudah ini dimasukkan semuanya jadi setiap nanti ada email yang masuk ke testing at asarjiplak.com juga akan diteruskan ke testing at gmail.com oke, ini tidak usah diapapain advanced option juga tidak usah diapapain langsung pilih saja add forwarder oke, kita klik tunggu sampai muncul tulisan ini ya jangan sampai kamu mau tutup tabnya atau di reload biarkan itu berjalan dulu jadi begitu sudah ada pesan all email sent to testing at asarjiplak.com will now be copied to testing at gmail.com berarti nanti semua email masuk ke inbox kamu yang di domain testing at asarjiplak.com email testing at asarjiplak.com juga akan masuk ke testing at gmail.com go back biar terlihat nah sudah terlihat disini daftarnya sudah masuk ke dalam daftar yang disini testing ini forward testing at asarjiplak forward to testing at gmail oke kurang lebih begitu saja cara membuat email forwarder pada si panel semoga penyelasannya asarjiplak kulikan jelas dan terima kasih sudah menonton jangan lupa berikan like, share, subscribe kalau kamu berkenan dan juga klik pada tombol notifikasi kalau kamu ingin tahu update-update terbaru yang ada di channel Sajplak thank you for watching this video and I'll see you next time sub indo by broth3rmax